Jasad wanita tanpa kepala ditemukan warga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tragisnya saat ditemukan kondisi jasad termutilasi tanpa busana dengan kondisi tubuh hangus terbakar. Warga Jalan Belitung Darat Gang Keluarga Banjarmasin Barat Banjarmasin dikegerkan dengan penemuan sesosok jasad wanita tanpa kepala dalam kondisi tanpa busana. Selain itu tubuh korban juga mengalami luka bakar di lengan dan dadanya. Tragisnya korban yang diduga masih remaja ini juga menjadi korban mutilasi. Kepala korban ditemukan beberapa meter dari jasad korban. Selain mengalami kekerasan fisik, korban juga diduga kuat mengalami kekerasan seksual. Penemuan jasad ini dipicu adanya kobaran api di rumah kosong tempat kejadian perkara hingga menarik perhatian warga. Berdasarkan penyelidikan dan penemuan sejumlah barang bukti, pelaku mutilasi berhasil ditangkap polisi. Terkait motif pelaku masih dalam pemeriksaan lanjutan. Jasad korban dievakuasi ke RS UD Ulin untuk diotopsi. Seorang anak gadis di bawah umur menjadi korban penyekapan dan penganiayaan di rumah Indekos, Ciputat, Tanggerang Selatan. Orang tua korban menemukannya terkunci dalam lemari di dalam kamar kos. Sebuah kos-kosan di Ciputat, Tanggerang Selatan sedang jadi sorotan warga setempat. Salah satu penghuni kos diduga menyekap anak gadis berusia 16 tahun. Kasus terbongkar saat korban berhasil menghubungi kakaknya melalui pesan singkat handphone. Ayah dan kakak korban pun bergegas menjemputnya. Di lokasi, sepasang pria dan wanita penghuni kamar kos mengaku tak tahu keberadaan korban. Korban kemudian menjerit dari dalam lemari dan ditemukan dengan wajah penuh luka. Ayahnya bilang katanya babak belur, ini tulang hidungnya patah, bibir, muka pada babak belur. Udah babak belur dimasukin, dibekep di dalam lemari. Nah yang naik ke atas masuk ke kamar itu kakaknya si korban sama bapaknya. Kakaknya ngeliat adanya di dalam lemari. Menurut warga, penghuni kamar kos tempat korban disekap sepasang suami istri. Mereka berdua menghilang begitu korban dibawa pulang ayah dan kakaknya. Apa yang sebetulnya terjadi di sana sudah bergabung. Nunung Purnomo, kontributor kami yang bertugas di sana. Selamat malam, Nunung. Bagaimana kronologi terungkapnya kasus penyekapan ini? Ya, selamat malam. Berhasil tetap bisa di rumah. Dapat saya laporkan juga. Kronologi penemuannya adalah Bersiwa berawal dari ESA melaporkan bahwa dia sedang disekap di kos-kosannya. Lalu dia melaporkan hal ini dalam pesan singkat ke keluarganya. Oke. Apakah pelaku yang bertanggung jawab sudah ditangkap aparat? Ya, dari hasil pemeriksaan. Saat ini kedua pelaku sudah ada di Pemokores Tanpa Klasatan. Oke. Ada dua orang ya pelakunya? Siap. Dua orang suami istri. Dua orang suami istri ini menyekap seorang anak di bawah umur. Apakah mereka punya hubungan dengan korban? Hubungan tidak ada hubungan antara korban dan pelaku. Pelaku. Namun berdasarkan informasi yang saya dapat pelaku dan korban ini sudah tinggal satu rumah sejak selama. Oke. Sudah tinggal satu rumah. Lalu apa motifnya? Motifnya diduga anak ini menjadi tindak perdagangan orang oleh pelaku. Tindak perdagangan artinya sudah ada upaya untuk menjual transaksi untuk menjual anak itu? Dari informasi yang saya dapat, ya. Oke. Bisa dijelaskan soal ini dialaborasi soal transaksi ini akan dijual kemana anak itu dan siapa yang akan menjadi penerimanya atau pembelinya? Dari informasi yang saya dapat, anak ini sudah dijual cukup lama oleh kedua pelaku. Oke. Terima kasih waktu Anda, Nunung, dan laporan Anda di AI Newsroom malam hari ini kita tunggu seperti apa proses penyidikan yang sedang berlangsung di polisi. Mirsa seorang guru cantik di Cianjur, Jawa Barat, peduli dengan ODGJ. Jangan kemana-mana. Kami kembali untuk Anda saat lagi. Terima kasih.